Intro Pemirsa rapat konsultasi Presiden Joko Widodo dan pimpinan DPR akhirnya menyepakati penunjukan calon tunggal Kapolri Komjen Pol Badrodin Haiti. Namun yang juga kemudian menarik perhatian publik, pas setiap pertemuan itu nama Komjen Pol Budi Gunawan yang sebelumnya digadang sebagai calon Kapolri kembali bergaung untuk menduduki posisi Wakapolri. Akankah nama Komjen Pol Budi Gunawan mendominasi bursa calon Wakapolri untuk mendampingi Badrodin Haiti? Bagaimana pula konsekuensinya akan dihadapi pemerintahan Jokowi jika Komjen Pol Budi Gunawan kelak menjadi Wakapolri? Untuk membahasnya telah hadir di studio anggota Komisi 3 DPR Bang Ruhut Sitompul dan juga pengamat politik LIPI Ibu Siti Zurot. Terima kasih Bang Ruhut Ibu Siti sudah hadir di perantan talk. Dan pemirsa Anda juga bisa terus berinteraksi dalam dialog sore ini melalui sambungan telepon di 021-529-00311 atau Anda bisa mengirimkan pesan singkat atau SMS di nomor 0818-997714. Dan Anda dapat mention di Twitter di at Berita 1 TV atau Facebook at Berita 1 TV. Saya langsung saja mulai. Bang Ruhut, mengapa harus BG Bang? Ya itu dalam pertemuan kemarin yang bersama Bapak Presiden ya. Ya saya kan nggak ikut di dalam tapi saya dengar dari kawan-kawan semua meminta agar Pak Budi Gunawan sebagai Wakapolri. Iya. Perhitungannya seperti apa? Kalau yang saya lihat begini, figur Pak Budi Gunawan kita semua tahu. Bahkan saya di dalam beberapa acara televisi, saya rasa Pak Budi Gunawan ini harus dapat apa nih, apa ya, kalau di kita rekod muri. Oke. Kenapa? Pengalaman saya beberapa kapol, refill and proper test ya, itu pagi, malam kadang-kadang ada yang masih protes minta sambung lagi besok. Oke, karena masih meragukan itu. Beliau tidak sampai dua jam. Sepropor apa sebenarnya Komjen Pauli Gunawan ini, Bang Ruhut? Ya kalau saya lihat memang beliau kayaknya, itu yang paling mendalam satu aja lah ya. Siapa yang nggak tahu, selama tiga bulan kemarin ya, ini kan tiga bulan kita tidak ada kapolri, sekarang kan pemerintahan sudah enam bulan. Tiga bulan kemarin itu sangat tajam antara Merah Putih dan Indonesia hebat. Waduh berat sekali, ribut terus. Tapi saya kaget, saya sebagai penyeimbang kami di tengah kan kami tidak ikut dalam acara itu, tapi kami tetap menyaksikannya. Karena mesra sekali, semua langsung satu suara. Artinya, memang Pak Budi Gunawan itu mungkin komunikasi apa selama ini dapat diterima oleh semua. Komposisi fraksi yang kemudian mendukung nama BG untuk maju lagi sebagai calon Lekopori ini bagaimana Bang Ruhut sebenarnya di komisi tiga? Ya, saya coba tanya ke kawan-kawan, semua menyatakan demikian. Jadi semua fraksi kemudian sepakat atau mungkin hanya partai-partai tertentu seperti PDI Perjuangan misalnya atau beberapa fraksi lain? Ya, kalau PDI Perjuangan kemarin-kemarin sebelum ketemu dengan Bapak Presiden masih mengharapkan ya beliau menjadi Kapolri. Masih pada waktu itu. Belum bisa move on ya? Ah, waktu itu belum bisa move on. Oke. Ibu Siti, menurut Anda sendiri bagaimana dengan nama calon Wakapolri Komjen Pol Budi Gunawan ini kembali mencuat? Apakah ini semacam diridil politik karena Badrodin Haitya sendiri sudah menjadi calon Tunggal Wakapolri begitu Ibu Siti? Iya, ini yang termasuk masih menjadi pertanyaan kursial ya karena ternyata penunjukan atau rekrutmen Kapolri itu tidak lepas dari bidang politik atau dimensi politik. Di situ tidak ansih hanya mengandalkan integritas, kompetensi dan sebagainya. Menurut saya jamak yang namanya Presiden memiliki hak birokratif dan memilih nantinya siapa yang digendaki. Hanya karena ini eranya demokrasi harus bisa dipertanggungjawabkan. Dipertanggungjawabkan dalam arti betul-betul tidak ada kontroversi di tengah masyarakat. Ibu Siti melihat bisa dideskripsikan seperti apa kemudian dimensi politik ini yang terbentuk saat ini? Iya, politik itu ya menurut Bang Ruhut itu adalah kepentingan, kekuasaan. Jadi menarik kekuasaan, kepentingan siapapun yang memimpin pastinya kan ada warnanya gitu ya. Pak Jokowi warnanya merah karena PDI Perjuangan. Tentunya harus disesuaikan dengan katakan kehendak dari institusi yang namanya PDI Perjuangan. Dalam konteks itu, itu tidak menjadi rahasia lagi, umum sudah mengetahui seperti itu. Masalah yang sekarang kita hadapi adalah harus move on kan, harus move on tadi itu. Argumen dari Bang Ruhut mengatakan bahwa di Komisi 3 paling kurang nanti akhirnya diaminkan ya bahwa bulat. Kalau beliau kemarin dicalonkan menjadi kapolri, berarti polri 1, sekarang polri 2. Dan itu juga bulat. Kita memintakan bulat itu jangan dimiliki oleh wakil rakyatnya. Rakyatnya juga harus bulat. Jangan ada kontroversi kan itu. Bagaimana menembus supaya suara itu juga seperti suaranya wakil rakyat. Diterima oleh masyarakat begitu impositif. Nah itu yang penting menurut saya. Karena jangan lupa demokrasi kita ini demokrasi yang syarat dengan pembelajaran. Dengan pencerahan. Jangan hanya pencerahan dimiliki oleh elitnya saja. Masyarakat juga perlu pencerahan. Pembelajaran. Kapan masyarakat secara rasional mengatakan bahwa ini tidak lulus untuk menjadi jalon gitu ya. Sehingga berargumentasi, berorasi dan sebagainya. Dan kapan mereka bisa menerima itu. Ini pembelajaran. Jadi ini waktu kita memberikan semacam pencerahan dan pembelajaran sekaligus. Mempertanggungjawabkan semua pilihan. Meskipun Presiden itu punya hak prerogatifnya. Otoritasnya. Jadi disitu lekat dengan public accountability. Jadi semua bukan hanya suara para pemilik kepentingan ini. Tapi juga suara rakyat bisa diakomodir di dalamnya begitu ya. Kalau tidak masyarakat akan sangat cemas, sangat kecewa. Karena setiap pemilu, masyarakat lagi-lagi dirayu-rayu, dibujuk-bujuk untuk mendukung kan gitu. Di pemilu legislatif, tolong pilihlah saya. Kan gitu Bang Ruhudu ya. Lalu di pemilu Presiden, tolonglah pilih calon kami. Pilih kami, kami ini pembaharu, nanti membuat revolusi mental gitu kan. Nah sekarang saatnya membuktikan itu. Jadi bukan menang kalah untuk durasi atau sumbu pendek, kepentingan jangka pendek. Tapi yang kita harapkan membangun Indonesia untuk sampai jauh ke depan. Ini yang kita harapkan. Bang Ruhud, kalau kita berbicara tentang kepentingan publik atau bagaimana publik melihat seorang Komjen Pol Budi Gunawan, kita tahu ada kasus yang sempat menjerat Komjen Pol Budi Gunawan, meskipun sudah diperadilankan, sampai saat ini pun juga itu masih kontroversi begitu Bang Ruhudu. Tapi masyarakat sendiri melihat seorang Komjen Pol Budi Gunawan ini pandangannya sudah negatif gitu. Artinya bagaimana kemudian dari DPR Komisi 3 khususnya menembus seperti yang tadi Ibu Siti bilang. Jadi mengubah dari pandangan yang negatif sebagian mungkin tokoh. Jadi jangan diremehkan di itu masyarakat yang tidak jelas, jangan sampai mengatakan itu. Karena masyarakat ini jelas ada tokoh-tokohnya kan gitu. Pionir-pionir ini yang harus diyakinkan. Siapa yang harus meyakinkan kembali bahwa Pak BG memang tadi tuh dapat rekor muri lah. Itu katakan kepada tokoh masyarakat ini. Dan seproper apa bagi Komisi 3 silahkan Bang Ruhud. Jadi apa yang dikatakan Ibu Siti, jumroh itu benar sekali. Itulah yang membuat ya kita juga tetap apapun Pak Jokowi itu presiden kita yang ketujuh. Ya kita harus hormati itu dan beliau berani mengambil satu sikap. Mungkin seperti yang dikatakan Ibu Siti Jumroh. Karena itu saya mendukung apa yang dikatakan Ibu. Sebenarnya kalau berbicara hukum, pra-peradilan kan beliau sudah dinyatakan ya. Dimenangkan oleh beliau ya. Sudah itu apalagi rame berkembang. Apa yang dilakukan oleh KPK, nyatanya setelah dikasih kepada kejaksaan, bodong juga. Kan itu kan, akhirnya sekarang dikembalikan ke Mabes Polri. Tinggal betul lah apa yang dikatakan Ibu Siti. DPR inilah kan dia wakil rakyat. Satu lembaga yang selalu membawa nama rakyat. Hanya dia loh lembaga, MPR kita di sini bawa nama rakyat juga. Coba sampaikan bahwa memang, oh rupanya Pak Budi yang dikriminalisasi. Tapi, mesti bisa itu disampaikan. Karena kalau tidak memang masih ada rakyat pro dan kontra. Jadi ini memang tantangan bagi Pak Jokowi. Tapi, kalau kaitan dengan Pak Budi Genawan, sebenarnya kalau kami dalam hal ini berbicara dasar hukum, aturan semua, tidak ada lagi peran kami. Karena ini semua sudah gimana user, seperti yang dikatakan Ibu, kan itu hak berkaitan beliau. Dilepakan kembali ke Presiden. Pak Presiden dan Kapolri-nya. Tapi kan kita lihat bagaimana Pak Badrudin Haiti, selalu beberapa kali di beberapa acara saya lihat, bahwa beliau untuk maju juga dibantu oleh Pak Budi Genawan. Jadi, Pak Budi Genawan. Jadi, hubungan mereka baik sekali. Baik, kita juga sudah tersambung di ujung telepon dengan Menko Polhukam, Mbak Patejo Edy Purdiatmo. Pak Patejo Edy, selamat sore ya Pak Patejo Edy. Selamat sore. Baik. Pak Patejo Edy, ini ada Bang Rusi Tumpul, di studio ada juga Ibu Siti Zuro. Pak Patejo, ini terkait dengan pencalonan Kapolri kita yang memang sejauh ini melalui jalan yang panjang dan berliku. Tapi, akhirnya sudah ditetapkan calon Kapolri Tunggal adalah Komjen Pol Badrudin Haiti. Lalu kita beralih ke nama Wak Kapolri, kemudian mencuat nama Komjen Pol Budi Genawan lagi. Bagaimana kemudian dari pihak pemerintah sendiri menilai ini? Ini kan sebuah konsekuensi baru yang diambil begitu, Pak Patejo. Begini, Bang Rohut, Bu Siti, selamat sore. Selamat sore, Pak. Begini, yang lalu memang Pak Budi Genawan sudah diusulkan dan dia sudah disujui oleh PDPR, namun karena masalah hukum pada saat itu sehingga tidak atau ditunda pelantikannya menunggu proses hukum. Nah, di dalam proses hukum ini, beliau dinyatakan tidak bersalah dalam hal ini. Kemudian, dikembalikan kepada Pak Siti, pemerintah atau dalam hal ini Presiden, namun karena adanya perdebatan di masyarakat pada waktu itu, sehingga Presiden mengambil keputusan untuk tidak jadi melantik Komjen Pol Budi Genawan. Nah, dalam hal ini, beliau juga sudah mengambil kepanu pada dua pihak, dari pihak KPK pun ada yang diperintikan pada waktu itu dua orang komisionernya. Jadi, berimbang beliau mengambil ini, sehingga perdebatan tidak meluas lagi. Untuk itu, beliau mengajukan Wakil Polri, Pak Komjen, Pak Dudin Haiti untuk menjadi Kapolri. Ini sudah diajukan ke Komisi 3 DPR untuk fit proper test. Di dalam pertemuan Bapak Presiden dengan pimpinan DPR kemarin, hari tanggal yang lalu itu, di sana sudah diterima alasan dari pemerintah kenapa tidak jadi melantik Pak Budi Genawan. Komjen Pol Budi Genawan, sudah diterima. Kemudian, kita menunggu dari hasil fit proper test Pak Al-Bapak Presiden Haiti oleh Komisi 3. Untuk Wakil Polri, itu adalah kemenangan dari pihak internal Polri di dalam Ban Cakti nantinya. Kalau mungkin muncul lagi nama Bapak Presiden Haiti, itu nanti kita tunggu hasil dari Ban Cakti. Bisa beliau, bisa yang lain. Itu terserah nanti dari Kapolri terpilih dengan beberapa perat tinggi yang akan menentukan di dalam Ban Cakti. Jadi, pemerintah tidak akan mencampuri urusan ini karena itu adalah internal Polri. Baik, Pak Tejo. Tapi berarti masih ada kesempatan bagi Komjen Pol Budi Genawan menjadi calon Wakapolri, ataupun nantinya bisa menjadi Wakapolri. Tidakkah kemudian diperhitungkan kontroversi yang sempat terjadi sebelumnya, apalagi banyak publik kemudian yang menolak nama Budi Genawan dicalonkan sebagai Kapolri pada masa dan beberapa bulan sebelumnya begitu, Pak Tejo. Ini kan nantinya bisa menjadi kontroversi baru. Dan perlu intervensi pemerintah begitu untuk melihatnya? Memang di satu pengusahaan itu ada terjadi pro kontra biasa terjadi seperti itu. Tapi, dalam hal ini Pak Komjen Budi Genawan sudah clear, masalahnya sudah clear. Sudah tidak ada masalah hukum lagi. Dan ini nantinya tentunya di dalam Ban Cakti akan ditentukan. Siapa akan terpilih dalam hal ini, itu terserah dari Kapolri terpilih nantinya. Yang saya katakan itu internal. Jadi itu seperti itu. Pro kontra mungkin terjadi ya itu, itu mau gak. Tapi nanti akan, sudah akan ditentukan, diperhitungkan betul. Bagaimana dampak-dampak yang selesai. Tentunya Kapolri dan Ban Cakti akan, sudah akan memperkirakan atau memperhitungkan apa-apa yang akan terjadi dengan memilih beliau. Tetapi dalam hal ini, beliau sudah sama dengan para parti binanjang yang lain. Sudah clear masalahnya dan bisa diusulkan sebagai... Meskipun hasil pra-peradilannya ini masih kontroversi Pak Tejo. Kita harus menghormati hukum dong. Kita harus menghormati hukum. Hukum mengatakan demikian, kita harus hormati. Kalau kita tidak menghormati hukum, siapa lagi akan menghormati hukum. Bang Rohut sudah mengatakan begitu. Hukum kita hormati. Itu yang menjadi pegangan pemerintah. Oke. Baik Pak Tejo Edi dan juga Ibu Siti Zuro dan Bang Rohut. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya dialognya. Pemerintah tetaplah bersama kami di Prime Time Talk.